selamat berjumpa lagi sedara kali ini saya ajak anda untuk merakit motor revu ini terus terang ini asalnya lengkap tapi orangnya minta yang difungsikan hanya kunci kontak terus lampu depan sama bel juga double stator nah ini maaf ya tidak saya tunjukkan merodolinya karena mudah terus yang kayak gini-ginini kita buka dengan cutter cuma gitu aja ini maaf tidak saya lepas semuanya nah ini cuma nanti saya tunjukkan jalur-jalurnya aja dan saya tunjukkan merakitnya cuma agak saya bersingkat kita mulai nanti untuk sidik ini orangnya minta ditaruh di dalam jok sini sama ini apa ini kiprok ini ini kita cobek dengan cutter di hati nah disini sekarang kita atur nah ini untuk hitam ini dari kunci kontak atau dari aki atau dari pengisian sama saja kalau tidak menggunakan aki ya langsung dari pengisian kiprok warna merah ini tentunya ini harus kita masukkan di kontak dulu selamat menikmati kita masukkan di jok nanti kita keluarkan kabelnya gitu saja oh iya dari dobel ini ya ini kabel warna merah besar dari aki langsung masuk ke switch starter dan kalau switch starternya ditekan tombolnya buncitek dia akan menyatukan kabel yang satu ini merah dan merah ada putihnya nah yang satunya ini terus dia akan arusnya mengalir ke dinamustator sehingga dinamustatornya bergerak terus kita lepas ini maaf sudah saya longgarin kiproknya kita lepas dan ini masa ini kita gunakan latih ini walau tidak dipergunakan tapi mendingan dipergunakan mesin bisa langsung sampai di sini masanya masuk kita taruh di sini saja nah ini selamat di sini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terus maaf tidak saya tunjukkan ini nanti saya isolasi juga di CDI nya tadi saya isolasi juga maaf ya ini semuanya sudah saya rakit biar cepat yang keluar kabel 4 ini adalah dari CDI nah ini sudah saya isolasi nah ini tinggal dari kontak ini warna hitam ada seler kuning ini ke koel nah dan ini koel sebelah ini masa ini ada biru ada setripnya kuning adalah pulser nah ini saya acak aja dulu nanti kalau udah apa itu nyala akan saya rapikan lagi terus untuk kabel keluar saya keluarkan 3 karena yang satunya tombol lampu nah setelah tombol lampu apa itu apa itu yang masuk ke tombol lampu maksudnya arus dari kiprok warna kuning ini terus kita masukkan ini terus ini merah ini dari aki terus yang ada stripnya hitam merah dan hitamnya ini dari kontak terus masuk ke cdi nah ini cdi maaf saya isolasi dulu nanti saya tunjukkan kembali terus kita sambung nah ini dari kontak turun ke cdi harusnya terus ini warna merah dari kiprok nah ini keluar jadi warna merah kita biasa saja nanti akan kita sambung yang bagus ini hanya mengetes untuk nyambung kabel yang betul itu kita silangkan nah maksudnya begini kita silang terus kita nah kita begini kita temukan di bawahnya terus kita puntir nah ini kupat kalau seperti ini kalau cuma sekedar seperti ini dipuntir gini aja kayak begini aja pasti lepas akan lepas gak apa-apa ini untuk untuk mengecek aja nanti kalau sudah nyala akan di diperlajin dipermanen maksudnya ini dari kiprok pulser ini masa kita biarkan karena disini sudah ada nanti kalau ada kepentingan ya kita masukkan ke sepul kalau aman maksudnya tidak langsung ngambil dari bodi bisa ya langsung dari bodi aja jadi ini kita lepas salah satunya terus warna merah nah ini ini jadi satu satu ini ini warna merah warna merah ya jadi satu ini masuk ke api dan masuk ke kontak nah ini kita langsung dulu sebenarnya ini turun melalui kiprok melalui apa itu melalui sekrim kita langsung aja kita turunkan melalui isi kering nah ini isi kering terus keluar jadi warna ini keluar jadi warna hitam sama saja ini kita langsung aja gak apa-apa terus ini tinggal kabel pengisian kita sambung yang disebelah sana nah ini yang disebelah kiri nah ini sepul ini warna hijau ini masa kita sambung begini saja karena untuk mengetes nanti kalau oke sudah nyala motornya jadi kita permanen dan kita solasi yang rapi ini masalahnya kalau Honda ini lancap di bodi langsung di counter sini lain dengan Yamaha kalau Yamaha disendirikan kalau Suzuki juga ikut bodi seperti Honda sudah nah sudah terus kita tes yang untuk ini ini adalah kabel netral jadi tidak perlu kita cek pengapainnya ini businya sudah saya lepas ini tinggal ngecek nah ada keluarkan ini pasti hidup kita pasang businya ingat masangnya dengan tangan saja pertama kalau berat kita lepas kembali terus kita luruskan kembali kalau sudah ringan kita teruskan itu berarti pas tidak miring terus kita pasang kuncinya ini cobesinya sebelum kita hidupkan kita cek kabel-kabelnya jangan sampai ada yang nempel nempel bodi atau apa ini adalah dari kontak nanti untuk double stator dari tombol atas nanti terus coba kita nyalakan ini tidak kita ancapkan tidak apa-apa karena masanya sudah mengambil dari sini karena double nya belum kita aktifkan coba kita nyalakan sudah nyara jadi ini saya tata dulu sebagus mungkin dan serapi mungkin nanti ini ada kekurangannya kita kita ambilkan ini saya keliru ini cuma keluar tiga dari atas ini dari pengisian turun ke kontak ke cdi maksudnya terus yang kurang saya itu adalah tombol untuk ini untuk warna kuning ada merah ini ini untuk tombol stator maksudnya kita lanjutkan untuk mengatur tombol double stator sama lampu nah ini tadi warna kuning dari bawah untuk di atas ini saya ubah saya jadikan warna toklat sebenarnya biar guning aja biar enggak biar enggak itu bingung tapi saya yang mengganti ya pastinya saya ingat ini saya standardkan keluarnya dari kontak warna hitam hitam ini langsung saya masukkan ke tombol maksudnya tombol stator kita sambung biasa saja karena nanti kita ratikan lagi setelah dari tombol terus yang warna ini coklat ini kita masukkan ke warna kuning untuk lampu ingat ini kita paskan biar enggak terlalu panjang nanti di potong kita masukkan ke kuning dua-duanya Terus ini salah satunya Kita keluarkan Masuk ke tombol dim Ini kabel apa-apa Terserah Anda Setelah ke tombol dim Terus kita ukur Kita masukkan ke tombol dim Ini tombol dim Kita ambil yang tengah Untuk review Nah ini Ambil di tengah-tengah Langsung kita keluar Keluar warna putih dan biru Ini adalah tombol dim Jadi lampu standar Atau dim Nah maaf ini ya Saya tidak saya tunjukkan nyambungnya Ini sudah saya sambung Nah begini Dan warna biru sama ini Untuk lampu Kita selesai dulu Ini semuanya sudah saya sambung Maaf ya Tidak saya tunjukkan nyambungnya Biar cepat Nah ini saya kasih Ini masa Ini saya tempelkan disini Terus saya Baut Ini belnya Saya kasih masa disini Satu Terus yang satu Saya ikut di bel sini Ini dari arus Nah yang tadi Yang belum tadi Ini warna kuning Ada merahnya ini Untuk menuju ke switch rail Maksudnya ke switch starter Dan ini kan Dari arus Maksud Dari arus lampu Ini maksudnya Terus yang Mana tadi Yang saya pakai hitam ini Nah ini dari arus Aki Terus masuk ke belt Dibagi ke belt Dan saya masukkan ke Tombol lampu Nah ini biar Kelihatan Walaupun tidak difungsikan Jadi ini kalau dimasukkan Tetap nyala Karena di lasana Tidak Saya sambung Tombol Apa itu Petunjuk Perseneleng Top gear Atau netra Saya kira ini sudah Selesai semuanya Tinggal merapikan saja Dan aki Sudah saya pasang Jadi Tinggal Mencoba Nah sebelum Dicoba Perlu dicek kembali Bila ada Sesuatu yang Nempel bodi Nanti pasti Konselet Nah ini Setelah Saya Rasa Sudah Pas semuanya Kita kontak Nah nyala Kita tekan Tombolnya Nah sudah Nyalakan Bell Nah kita ingat Bell sudah aktif Coba sekarang lampu Lampu kita cek Ini Pilih lampunya Kita Tekan Nah ini Ternyala lampunya Ini lampu Dem Standar Dem Standar Jadi semuanya Sudah normal Tinggal Merapikannya saja Maaf Untuk merapikannya Tidak saya tunjukkan Nyolasinya Pokoknya Nanti Sudah terlihat Terapi Begitu saja Nah ini sudah selesai Saya tata Begini saja Nah ini Gable dari Kontak Saya jadikan satu Ini isi Empat Nah ini Saya tepuk Dan Sebelah Sini Nah ini CDI Sama keyboard Ada di dalam sini Nah ini Kita tes kembali Ini Lanjut Ini Ya juga Yang di sebelah Sana Sudah di Isla Di tatap Sepul Ini akan Saya Pasang Ini Yang sudah selesai Semuanya Maaf Masangnya mudah kok Sampai disini dulu Bila ada Kurang lebihnya Saya maaf Maaf Dan semoga Bermanfaat untuk Anda Dan juga Terima kasih Sampai jumpa di Sampai jumpa di Sampai jumpa di